Kanda Pangguruh Sane Sambal Trasi adalah program tipi yang memberikan informasi ilmu pengetahuan, mendidik, dan menghibur secara umum tentang budaya yang menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Tentang isi budaya seperti artefak atau peninggalan luhur, membangun motivasi dan memberikan ide dan inspirasi kehidupan, mengulas secara ilmiah, dan melestarikan adat istiadat, tradisi, bahasa, seni, asal-usul lesa, atau sejarah yang disajikan dalam bentuk tokso atau bincang-bincang dan liputan. Kanda Pangguruh Tang, mawe beli beru, dadi beru. 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 Kandatang waru, kandatang waru, kandatang waru, kandatang waru, hadir setiap minggu pukul 20 waktu insya barat di Cerbon TV Kuduwaru. Isen titik tajuk dan pakir miskin adalah petata petiti Gusti Sinyuhun Sunan Gunungan Jati yang diwujudkan oleh para kuhu sekabupaten Cerbon yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kuhu Cerbon dengan memberikan santunan kepada 100 anak yatim secara simbolis diberikan kepada anak yatim yang berada di Desa Cerbon Girang, Kecamatan Tarun Kabupaten Cerbon acara yang sudah menjadi tradisi tahunan FKKC atau Forum Komunikasi Kuhu Sekabupaten Cerbon yaitu Haul Mbah Kuhu Cerbon 1 Muharram tahun 1441 Hijriah atau tepatnya 1 September 2019 Masih Rangkaian acara yang diawali dengan kegiatan santunan dilanjutkan dengan pemontongan tumpeng dan doa yang dipimpin oleh pemangku situs keramat talun Haji Sujai bertempat di Taseban Pelinggihan Keramat Talun Desa Cerbon Girang, Kesamatan Talun Kabupaten Cerbon Kemudian dilanjutkan dengan berjiarah ke situs Baku Sangkan acara yang dihadiri oleh LTE Bupati Cerbon, Dr. Landres Haji Imran Prasadi dan Dim Kapoles, Uncur-uncur Muspida yang dipimpin langsung oleh Ketua FKKC Pada kegiatan jiarah ini, melakukan kegiatan tawasul dan tahlil yang dipimpin oleh Kunchen Situs Keramat Talun Salah Al-Anjum Salah Al-Azim Al-Fatihah 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 Acara selanjutnya menuju ke kompleks pemakaman Sunang Gunung Jati di Gunung Sembung yang dilakukan dengan mengendarai sepeda motor secara berkonvoy Nampak Ketua Forum Komunikasi Kuhu Sukup dan Cirebon Haji Muhammad Carkim Pemboncing PLT Bupati Cirebon Dr. Neshaji Imran Rosadi Al-Fatihah 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 Terima kasih. 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 Habib-habib Tentang Jakarta Pula pernah meneliti Ahli-ahli Senyaman Ahli-ahli Senyaman Dukil meliti Ternyata Habib-habib Senyaman itu Hanya 200 tahun Nah barang Tentang Cerbon Habibnya umurnya 600 tahun Yang Tentang Jakarta Tentang Cerbon Nah terus Wonten pendukuran Nah Pangeran Cakrabuana Selanjutnya melakukan pendidikan Teng Riku Pak Teng Seh Nur Jati Nah ini kok Pangeran Cakrabuana Atau Mbak Kucergon Teng Riku pendidikannya Teng Riku Kemudian Pangeran Cakrabuana Mampir Teng Campa Teng Campa Gak ada istri Namanya Nyai Rasa Jati Nah mungkin Ditinggal Teng Riku Wonten ya Putra-Putra ya Jadi Kan mungkin Langsung menurunkan Kumu-Kumu Cerbon Jadi Kumu-Kumu Cerbon Diki Kumu kan memang Secara nasak Wonten Secara tipisan Wonten Kumu-Kumu Cerbon Setelah waksud Raja Singapura Niku wafat Kumu-Kumu Kumu-Kumu Wafat Nah kekayaannya Kumu-Kumu Tampak Niku Sareng-Sangu Saking Raja Arab Wawu Saking Adi Ini Mas Raja Santang Iku Yat Rai Dikumpulakan Nah Kemudian Dibangun Pedukuhan Lemah Wuruk Nah Pedukuhan Lemah Wuruk Duitnya Pangeran Sakra Buana Jadi Kumu-Kumu Dua negara Ini Cerbon Diku Pangeran Sakra Buana Kumu-Kumu Gak ada dunia Gak ada negara Gak ada wilayah Diku Pangeran Sakra Buana Nah Setelah cerai Pangeran Sakra Buana Dikeng-Kenteng Dui Bangun Pedukuhan Lemah Wuruk Tahun Diku Tahun 14 45 Kumu-Kumu Diperingati Temu kota Temu Pemerintah Kota Mandian Cerbon Sebagai Hari Jadi Kota Mandian Cerbon Padahal Daku Bupaten Duitnya Duitnya Bupaten Yang duit Sem Mertasingan Duit Singapura Nggak Bupaten Nah Napa Sedikit Ya Pun Tentiki Wonten Abupati Ya Kula Sedikit Ngeritik Karena Zaman Pak Bupati Dini Mungkin Bupati Asal Beda Cerbon Kota Punya Hari Jadi Satu Muharam 1445 Nah Kabupaten Cerbon Asal Beda 2 April 1482 Hari Satu Muharam Jelas Bupati Jelas Satu Satu Muharam Tahun Baru Islam Mengapa Pangeran Cakrabuangan Membangun Pendudukan Satu Muharam 1485 Karena Diku Peraliran Peraliran Dari Hindu Buga Ke Islam Makanya Dikendiri Setahun Baru Islam Dan Juga Wah Bukan Cuma Tentara Yang Punya Nasionalisme Hebat Karena Tentara Itu Jikal Bakalnya Dari Pasukan Pasukan Yang Dibentuk Oleh Para Ulama Ulama Pasukan Batak Ini Dibentukkan Berdula Pasukan Batak Itu Pasukan Batak Itu Pasukan Yang Dibentuk Di Tiap Desa Sengian Tiap Desa Tenggadang Pasukan Untuk Menjaga Apa Untuk Menjaga Milayah Begitu Antusias Sekali Bapak Buk Cerbon Merongok Ngan Ditutur Saking Bapak Buk 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 Besen Mamaku Tawang Sari Anak yatim Fakir Misgin Sampun Diop Ini Angsan Moten Anak yatim Serang Miminya Diop Ini Anugerahkan Di tengah-tengah Kami Pemimpin Pemimpin Yang hatinya Lembut Pemimpin Yang takut Kepadamu Namun Langtang Membelah Hak-hak Kumat Wahai Yang Maharokman Dan Maharohi Jadikan Negeri Kami Sebaik-baik Negeri Menjadi Negeri Yang Kau Janjikan Negeri Yang Anggun Karena Laku Aman Para Pemimpin Negeri Yang Kaya Termawan Yang Berbagi Pada Sesama Negeri Yang Rakyat Pantang Mengibah Jual Hidup Menista Jangan Kau Titipkan Negeri Kau Jangan Kau Titipkan Bangsa Dan Kau 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 Sampai 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 Salah Satu Yang Menbuat Orang Yang Sekarang Yang Perang Ideal War Memisahkan Orang Dengan Sejarah Anak Anak Muda Disuruh Tidak Paham Kepada Sejarah Dia Akhirnya Kepop Senang Ini Dan Mereka Nantinya Tidak Peduli Tidak dengan kita terus memelihara hal-hal seperti ini diharapkan kecintaan kita pada leluh kecintaan kita pada negeri itu tetap bisa dineskarikan yang kedua tentang hari jadi, ya hari jadi itu sebuah keputusan politik yang diambil dari beberapa event-event yang pernah terjadi di Zirbon nah Zirbon kan dulu tuh, Zirbon Kota, Zirbon Kabupaten, Ramayu, Tuningan itu dulu satu nama negara Subang, Rawang itu negara jadi kenapa sekarang hari jadi terbisa-bisa kabupaten dan kota yang namanya masih sama masih nama Zirbon, kenapa hari jadi ini bisa? mengapa saya melihat hari jadi yang kota, yang satu Muharram itu bagus? karena satu, itu momen berdirinya pakuwan cerbon yang ada di lemak bungkuk itu tuh suatu tempat peralihan, ya satu Muharram itu kan tahun baru Islam itu peralihan dari sebelum Islam orang-orang tua dulu nyebutnya hal orang budi itu agamanya kesanjangan maksudnya agama kesanjangan itu sinokratisme Hindu, Buddha dan ajaran leluhur Sunda Wibita itu agama-agama itu nah di tahun, di moment itu, itu ada perubahan Zirbon kan dari kata caruban, caruban itu kan color kita dari berbagai macam agama nah diharapkan ini Islam itu menjadi pelindung bagi yang minoritas menjadi roh masalil alamin kita merefeksi diri, apa ini yang kaul itu apa perjuangan-perjuangan yang kita, yang kaul itu kalau kita ambil benang merah dari perjuangan mereka kata Pak Soekarno, jangan sekali-kali kita melupakan sejarah karena sejarah ini akan terulang kita ngambil sejarah itu lalu kita terapkan kebijakan-kebijakan keginian kayak apa, itu tadi perjuangan kali yang dilacakan oleh sejarawan wapun oleh tadi panitia nah kita ngambil benang merahnya karena setiap zaman pimpinan itu pasti ada masalah pasti ada tantangan pasti ada permasalahan pasti ada halangan Rasulullah sahaja sampai hijrah yang sekarang ini satu Muharra di 41 Hijriah Rasul sahaja yang dia sebagai Rasul dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi dia tetap mengikuti hukum alam tidak harus hijrah, berdakwa kita ngambil benang merahnya Rasulullah sahaja itu ada tantangan dan tambatan apalagi kita mengisah biasa tetapi tantangan dan tambatan itu harus kita tangani kita olah dan bagaimana tantangan itu kita bisa terlewati dan menjadi kesejahteraan dan menjadi kemahmuran di KUHU ini pun sama bahwa KUHU ini adalah suatu pejabat yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang harus ini pun KUHU harus menjadi surita ladan harus menjadi percontohan terhadap masyarakat karena masyarakat kalau yang dicontohi juga jelek otomatis tidak ada perubahan jadi yang namanya pejabat baik bupati dan seterusnya itu harus menampakkan akhlakul karima akhlakul apa dalam pola pikirnya dan kita pun jangan jadi elitis yang selolah bahwa kita loh bahwa kita disanjung-sanjung itu kita hilangkan itu bukan zamannya lagi itu zaman kejajahan kita ayo kita ngerangkul semua masyarakat yang potensinya yang angkatannya kita lalu kita harus bisa menangannya kenapa CERBON ini KUHU ini yang beda di Pembengokota bahkan ini karena ngambilnya ini kan dari dari KUHUU dan itu satu maka kita nanti ingin kajian-kajian dengan sejarawan kajian-kajian dalam bidang peneguan hari jadi ini lalu kita bodoh lalu kita dengan dewan gimana kalau memang itu tepatnya satu muah haram ya kita kenapa tidak berkait dengan haul di tahun 1441 hijida ini kami selaku ketua dan insya Allah semua KUHUU merasa senang dan bulah berkait dengan pelaksanaan haul lembaku CERBON di tahun 1441 hijida tahun 2019 ini karena kegiatan dari mulai awal didampingi oleh Pak PLT Bupati dan juga perkepindah Kabupaten CERBON jadi ini kebahagiaan bagi kami kepada dan juga KUHUU Kabupaten CERBON terkait dengan rondon kegiatannya pun semuanya diikuti sampai Pak PLT Bupati ikut konvai naik motor dan juga Pak Kapores Pak Dandim dan juga Kepala Dinas semuanya pada ikut konvai naik motor menikmati apa yang telah kita terima untuk mensyukuri dalam acara haul lembaku CERBON tidak ada kata lain yang utamanya adalah doa bersama di Makbaro CERBON Girang dan dilanjut terkait dengan santunan anak yatim yaitu di Kecamatan Talun konvai lanjut di Gunung Jati untuk melaksanakan doa bersama Tahlil di Pesujudan Gusti Sinuhun Gunung Jati dan juga dilanjut dengan santunan anak yatim di Kecamatan Gunung Jati jadi yang pastinya mudah-mudahan haul di tahun ini yang pertama adalah terjalin kekompakan kebersamaan KUHU Kabupaten CERBON dan juga musbidah Kabupaten CERBON semoga apa yang diharapkan oleh kita semua diharapkan oleh masyarakat Kabupaten CERBON yang pastinya haul lembaku CERBON di tahun ini tepatnya di 1 Muharrem 1441 Hijriah tepatnya tanggal berapa ini? 1 Muharrem 1 September 2019 semoga Kabupaten CERBON KUHUHU di Kabupaten CERBON ini akan menjaga gawang akan menjaga desanya menjadi lebih baik lagi aman kondusif bukan hanya untuk masyarakatnya tapi untuk dirinya sendiri jauh dari kesalahan kelemahan dan kekurangan walaupun yang namanya manusia tidak luput dari kekurangan dan kelemahan yang namanya manusia tetap penuh dengan terbatasan tapi kami selaku ketua KUHU di Kabupaten CERBON menghimo semaksimal mungkin ikuti aturan regulasi yang ada yang diatur dalam undang-undang yang diatur dalam peraturan pemerintah yang diatur dalam peraturan bupati Insya Allah kalau semuanya diikuti kita selama memimpin akan berjalan lancar kondusif tanpa dihalangan rintangan terima kasih hidup apa nih? hidup nandir? hidup hidup kecari? hidup NKRI atau mati? dan cekon itu mati